Untuk mengantisipasi peredaran narkotika di Provinsi Jambi, ada dua ekor anjing pelacak dari unit polisi satwa Dit Samapta Polda Jambi diturunkan untuk menyisir tempat hiburan malam di Kota Jambi. Nah, kamu nih yang suka hiburan malam. Guno mengantisipasi peredaran narkotika di Diskoti. Gimana informasinya? Gue tengok di pantauan Bang Jek. Mengantisipasi peredaran narkotika di Provinsi Jambi, Direktorat Samapta Polda Jambi menyisir tempat hiburan malam di Kota Jambi pada Senin 12 September 2022 malam. Dua ekor anjing pelacak dari unit K-9 Direktorat Samapta Polda Jambi diturunkan. Kegiatan diawali dengan menyisir di Diskotik Regen, VIP, X3, dan Dinasti. Polisi melakukan penggeledahan setiap sudut Diskotik menggunakan penciuman anjing pelacak. Saat penyisiran di dalam Diskotik, anjing pelacak mengendus bekas rokok yang diduga bekas pengguna narkotika. Kanit Satwa Dit Samapta Polda Jambi AKP Ebon Antoni Lingga mengatakan, rahasia tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Satuan Samapta Polda Jambi. Tujuannya agar memberantas modus-modus bandar dan kurir narkotika dalam mengedarkan ke wilayah Provinsi Jambi khususnya di tempat hiburan malam. Melibatkan anjing narkoba untuk mendeteksi, guna mencegah peredaran narkoba yang mungkin ada khususnya di tempat-tempat hiburan, baik itu di jalanan, baik itu para geng motor. Dengan kita libatkan anjing kita mungkin bisa mengurangi minimal, bisa mengurangi perbuatan-perbuatan yang hal tersebut. Kami akan memaksanakan rutin sesuai dengan jadwal patroli tiap hari. Bawang kita agar menghindari narkoba, karena kami pun akan selalu hadir karena narkoba itu adalah musuh terbesar. Dimas Anjaya, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!